Itu dari Yang Pila apa nonton tadi? Ke bawah Di New Leads Pila Seriska Bawah lagi Yang ada tag orange Nah, jadi Kamu dah Oke, yang ini Lead-nya kan Bagus sebenarnya kompleknya Cuman Kita itu harus Tanya manajernya dulu Itu available enggak? Nah, setelah nanti tanya manajernya Either itu available untuk berapa bulan Ideally sih Available Jangka panjang Karena kita Kesempatan kita untuk menjual lebih banyak Nah, kalau dikategorikan Qualified itu Mumpamanya dalam seminggu Atau dalam sebulan Itu cuma berapa night aja Available gitu Jadi dari Marketing Effort yang kita lakukan dan Yang akan kita dapatkan Nggak sesuai Jadi kita anggap kita itu Nggak qualified Nah, poinnya disini Dimana kita bisa Menjual sebanyak mungkin Dan we can earn As much as we can gitu kan Di Untuk setiap lead Halo Oke, Bu Sambil dengar Ngerti ya Siap, siap Iya Oke Nah, jadi yang ini Itu Was manager To price monthly Jadi ini kita belum bisa Kapturin kualifat atau enggak Nah, jadi ini kita Pick date although Jadi Pick date-nya itu Besok kali ya Untuk kita pulau Boleh, boleh Berarti ini Aku bayangkan 11 itu follow up Leadku yang ini sih Yang aku udah kasih Jadi ini Kamu mau Follow up yang berapa Besok Pagi deh aku follow up Besok pagi Nggak aku tambahin kok deadline-nya Besok Oke Besok ya Itu jam Jam Pagi jam berapa 10 Sudah 10 10 pagi Aku follow pagi PM Yep Oke Nah, berarti ini done ya Terus yang Apa lagi Apa lagi Mawali Mawali Atas Atas Mawali Mawali itu Bawa pot padi Yang dibawa pot padi Yep Nah Vilanya Kontakt yang ada di sini Kontakt yang ada di sini Kontak siapa Berarti Manajemen Oke Kontaknya yang kamu dapat Kontaknya siapa itu Mawali kan Yap Itu kemarin bagian reservasinya deh Oke Bagian reservasi Halo Bagian reservasi Ya Jadi yang kamu perlu tanyakan ini adalah Itu adalah price Terms and condition Jadi vilanya itu kemarin itu Kondisinya Apa Appendent gitu Jadi kayak Sedang kosong kan Dan gak ada yang jaga Nah Itu Tulisannya Mereka Under new management Itu Di depannya itu ada Sudah ditulisin Apa Ditulisin Komplet gitu Oh Ini vilanya gak Well maintained ya Ya Jadi kayaknya Sedang tidak beroperasi Oh Oh gitu Ini not Not maintained Berarti ini gak ini dia Tapi Mas Billy Udah masuk ke dalam gak Ke vilanya Silanya Udah Udah masuk Kemarin Memang Yang Not well maintained sih Oke Jadi kayak Melahkan gitu Kayak gak dibersihin lah Untuk sementara Kalau gak well maintained Not ready to go Itu Ready to go Dalam artian Kita berani Apa namanya Promotion Langsung Kalau ada tamu Langsung Langsung Bisa Masuk gitu Berarti ini gak ready ya Belum Belum Nanya sih Ready apa Enggaknya Oke Jadi Ini yang Apa Namanya Aldo Abus Ketanyaan Itu Ini vilanya Buka gak Iya Oke Kalau enggak Itu Kapan ready nya Jadi kalau Vila-vila kayak gini Harus kita inspeksi dulu Baru kita berani Dua Oke Tapi untuk By default Dari keterangan yang Billy kasih Ini gak Gak qualified ya Iya Oke Tapi kamu Jangan lupa Follow up ini Iya Siapa tau qualified ya Inspeksi And Aldo Please update The result Of Okay Adul Lab tepus Oke Ini done ya Nah Itu Kamu follow Besok juga Yap Di Sebelah CM juga Ya aku Follow up Ntar satu Semuanya follow up Besok lagi Oke Oke dan Soalnya kalau gini Mau kita Pakai Itu aja Oke terus Bawah 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 Ini Lennoxun Lennoxun tadi Di atas Atas Lennoxun Kalau Lennoxun Gimana Kalau Lennoxun Ini dia Ada 19 Villa Dengan 22 Kamar Punya Restoran Juga Dan spa Setelah itu Dia Kemarin Dimanage Oleh GP Management Tapi sekarang Mereka Udah Gak Manage Sama GP Management Jadi Managenya Sendiri Segitu Selama Corona Nah Ini Dia Ready 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 Karena Memang Yang jaganya Itu Kayak Keluarganya Owner Itu Jaga Di sana Dan Memang Lagi Nungguin Tau Kemarin Datang Pada saat Tau Di sana Setelah itu Bapaknya Juga Standby Standby Yang Ngekip Villa Itu Di sana Villa Next Ini Gitu Kalau Ini Dia 19 Villa 22 Kamar Bapak Nengah Itu Yang Ngurusin Villanya Jadi Villanya Manager Di situ Kayak Kepercayaan Ownernya Di sana Kemarin Aku sempat Tanya juga Minta nomor Ownernya Nggak Dikasih Untuk Perharinya Harganya Mungkin Bisa Ditambahkan Itu Harganya Dia Permalam Sewain 700 ribu Untuk Satu Satu Villanya 700 ribu Per night Oke Ini Itu Yang 700 ribu Itu Udah Termasuk Apa 700 ribu Kamar Room Only Belum Termasuk Perekas Itu Termasuk V Kita Nggak V Itu Itu Publishnya Si Dia bilang Publish Harga Publish Ratenya Oh Oke Berarti Kalau ini Aldo follow up Ya Kita Minta Negosiasi Harga Kalau bisa Itu Apa Namanya Karena Lokasinya Nggak Bagus Ini Jadi Kalau Harganya Bagus Bisa Sih Orang Ini Kalau Misalnya Ini Kan Itu Harga Deli Kalau Deli Kalau Kalau Misalnya Deli Dua Nggak Apa Ya Apa Gimana Kalau Misalnya Yang penting Kalau Mamanya Ini Propose Ini Long term Short Ini Kalau Dia Pergantian Management Oke Long term Short Mungkin Minta Alokasi Gitu Aldo Oke Ini Potential Oke Oke lanjut Itu Vila Ladisa Bu Hayan mau nanya Yes Berarti kalau misalnya Sebenarnya kita introduction Ke mereka itu bilang langsung Dari buku Vista Atau orang yang mau nanya-nanya aja Oh langsung dari Bukit Vista Gak apa-apa Hilang aja kamu itu Jadi apa namanya Jadi market developmentnya Bukit Vista gitu Saya disini sebagai Representative Bukit Vista Untuk mencari partner baru Oke soalnya kemarin Video yang aku terima itu Yang dari Ibu Selin Itu adalah Kita kayak orang yang Baru tanya-tanya aja gitu loh Jadi Belum bilang Dari Bukit Vista gitu Jadi aku juga terlalu Banyak diskusi Untuk nanya-nanyain harga Untuk agent berapa gitu Untuk apa Kalau itu memang Kamu gak Gak situ Jadi memang kerjaan Aldo sama aku situ Jadi kamu poinnya Nyari itu properti Yang penting kalau bisa sih Dapat owner kontaknya ya Itu key poinnya Sama Nanya Paling basah-basi lah Itu Apa namanya Apa Nebel-lebel gitu Kalau bisa Untuk menyebut Sudah langsung ketemu Ownernya Langkah baiknya Dikualified Pas Sudah nyampe kan Kan Karena udah ketemu owner Dapat basah-basi Kamu bisa mention Nama Bukit Vista Karena itu Apa namanya You are not nobody gitu Jadi kamu bagian dari Market developmentnya Bukit Vista Lalu ini Bapak ini kemarin tuh Baik sih Bu Dia Informatif banget Itu ditanyain sih Mungkin kalau misalnya Nanti hubungin Aku sudah sempat bilang Waktu Pas mau pergi aja sih Ini masih dari mana sih Nanti aku bilang aja Dari Bukit Vista Karena udah ngobrolnya enak ya Jadi aku ngomongnya Langsung Ya dari Bukit Vista Gini Nanti ada tim Marketing saya lagi Yang akan ngobrol di Bapak Itu aja Ya Jadi dulu Nexen itu sebenarnya Udah pernah sama Bukit Vista Cuman Apa Itu ganti manager Term and condition Pricenya Nggak met Sama Sama Airbnb Payment method Yaitu ekspektasinya payment Upfront Sebelum tamu nyampe Sedangkan Airbnb payment method Kan 24 jam setelah tamu check-in Baru bisa dapat payment mereka Pernah Udah pernah Tapi disini nih Kalau di Market development itu It's infinite game gitu Dulu nggak kerja sama Jadi sekarang kerja sama Kadang dulu udah kerja sama Sekarang nggak Mungkin ke depannya juga lagi Karena ganti manajemen Atau ganti owner Gitu Oke lanjut Oke Bu Lanjut ke Ladisa mau Ladisa oke Nah Ladisa ini di daerah? Ini di Balangan juga Buka aja Linknya mau Yang ada di atas Link location Itu ada I see Ada di Google Map Nggak ladisa Ladisa Ya itu di pinggir jalan dia Pas sederetan Tapi di seberangnya sih Masih daerah depan Masih daerah depan I see Oke oke Tapi ini Wait Ini vila apa Gia Samson? Vila Itu Itu vila sih Bu Bentukannya Oke Nah itu ada kolom renangnya juga depannya sih Ada beberapa kamar gitu Aku udah di luar ngeliatnya sih Tidak masuk Tidak masuk Dari Om sel Itu kayak Disewain gitu Oke Kalau ini aku belum bisa Qualified sih Itu disini Itu vila ladisa Tadi ada vila ladisa mau Tadi ada vila ladisa Coba buka lagi Mapsnya tadi Tadi sih Liatnya Vila 100 tuh ada vila ladisa juga tuh Yang mana yang bener ya Yang di atas Coba ke atas lagi mau Ada vila yang di atas Itu vila ladisa balangan yang di atas Beda lagi tuh Beda-beda Nah itu Itu nanti Itu ada juga Mau dateng kemarin Oke Oh berarti ini satu owner gitu Kayaknya satu Tapi nomernya sama gak nih Coba aku cek dulu ya Oh iya Pak Muin Sobatan 398 Halo Ya ladisa yang di atas Itu saya dikasih Yang ladisa di atas Itu vila manajernya Kalau yang di bawah Itu kayaknya nomor ownernya langsung deh Jadi tidak nomornya Iya beda nomornya Beda-beda Aku udah liat Oke Di project aja nanti mas Iya di project Oh yang di bawah pake 2S Yang di atas pake 1S lah Iya Beda nomornya Beda owner cuman sama nama doang Siap Berarti ini aku Serahkan ke Aldo ya Iya Itu karena kita belum bisa qualified ini Oke Belum keliatan Yes Oh iya Oke And then Vila sami-sami Vila sami-sami ya Sami-sami itu Ada di bawahnya Ada di bawahnya Ada di aktivitinya Selalu Dari gaya poolnya sih bagus Ini 6 bedroom bukan sih Coba emang aku kayaknya ada di aktivitinya Iya 6 bedroom plus full Di bawah sama Backyard Backyardnya luas banget Luas banget itu Untuk villa manager Pak ketukin itu Terakhir itu Terakhir itu disewa oleh Orang China Kayak grup China gitu Untuk kantor wedding mereka Tapi sekarang mereka lagi pulang ke negaranya Jadi kayaknya itu kosong deh Vilanya sekarang Oh Oh Kasih Vila sami-sami Oke berarti ini belum tahu ya juga Oke Aldo Pak Winatonya Sekretari ini boleh di Tag dirimu Kemarin pas sudah di sana Pak Winatonya udah gak ada Jadi ketemu sama Gardeners dan Pembantu rumah tangganya Jadi ini tanya Pak Winatonya Vilanya itu masih dibayar Trendnya sama Chinese itu Atau udah lepas Atau gimana Kalau iya itu harganya berapa Sama term conditionnya gimana Oke Aldo clear? Clear Oke move on ya Move on to Alessandro Ini balangan juga Oke Alessandro ini Dia 3 bedroom Dengan private pool Satu bangunan itu Kemarin itu sedang disewa Dan itu disewanya 2 hari Dari harganya sih Aku kemarin itu Dapet untuk 3 kamar itu Informasi ini tuh Kalau aku gak salah 850an Per malamnya Nah Untuk Affabilitynya sendiri Dia menyewakan Pak Girinya info Saya langsung telpon Pak Girinya kemarin Karena yang sewa Karena Pak Girinya gak ada disitu Jadi tamu yang saya tanyain disitu Nah Pak Girinya bilang itu Kamarnya itu Per hari itu berbeda-beda Harganya jadi tergantung tanggal Dan aku juga gak bilang Apa Tanggalnya Tanggal berapa Nah untuk bulanan Dia juga menyediakan Bulanannya Itu kemarin Aku sangat tanya Kalau untuk November Gimana Pak? Aku bilang gitu November Udah keisi ini mas Kena gitu Jadi Aku mau nanya Desember dan Januari Juga Belum Aku tanyain gitu kemarin Jadi dia memang Kayaknya Bapaknya ini Tergantung Hari dan Bulannya gitu Jadi Ada berapa Nanti dikasih tahu Di tambah sekian Jadi berubah-ubah harganya Gitu Gak ada fixed rate gitu loh Ya It's very normal Jadi kalau orang aktif Kalau orang aktif Emang itu Untuk marketingnya Oke Tapi kalau ini At the moment Based on conclusion itu Abability kurang Bagus ya Nah kalau Aldo Coba tanya Untuk Apa Untuk clarify gitu Oke Tapi Lokasi Tambahan Ya Lokasi bagus Di sekitaran itu Banyak cafe Di pinggir jalan Dia di jalan Dekat Sama Nirmala Yang itu Masuk beberapa meter Sebelah kiri dia Dan villanya Well maintained banget Abis itu kemarin Lagi ada party Lagi disewa Sama anak-anak muda Tiga hari Pas dateng-dateng Iya pas dateng-dateng Lagi acaraan tuh Lagi party-party Oh iya mas Kini masuk Gitu Siapa nih Kenalan nih Ngobrol-ngobrol situ Dia tawarin makan Segala macem Saya pikir yang punya Ternyata yang acaraan Oh iya baik Wow I see Oh itu Jadi kamu ada trigger Yang villa yang mau party Aldo itu Yang bank request Aku kan kirim video tuh Karena Itu lagi kumpul-kumpul Tuh disitu Kalau gak kerja sih Mau sih bu Ikut dua Oh numpang Makan-makan Bantu-bantu Ya kan Disitu Ya ya Oke Kalau next time Ya ya aja lah Kalau Main makan Gatis Ya baik-baik Kan di tawar Tinggal berbaik hati Kalau Kalau udah Afila terakhir Boleh sih Bu ya Oh Ini tuh Berenang Saya nginep Sekalian Mantap Oke ajar Lanjut Oke Aldo Ini bisa party Jadi kamu kasih note aja Itu tanya Kalau Tumpahnya yang Stay mau party Ada acara itu Ada Cost ini gak Apa Extra costnya gak Gitu Nanti kalau ada BI nanya Apa Untuk party Bisa Jadi stock Untuk party lah Oke Lanjut Filat Ladisa Balang Entar Oke Ladisa Balangan Yang di atas Ini pas Yang sebelum Pangkai itu ya Yang di Pengkolan Iya betul Yang pengkolan Yang sejajaran Banyak sama yang lainnya Pak Muin Siapa Gimana bu Oh Iya dia Pila manajernya Yang Ngejagain Disitu Kemarin belum Seperti Telfon Aku ngobrol Sama Yang Lagi sewa Juga disitu Lagi-lagi Ditalon makan Habis itu Itu mereka lagi Acaraan Di Airbnb Dia dapat 600 ribu 600 ribu Permalam Mantap Nah 3 bedroom Sudah termasuk Pool di dalamnya Habis itu Bagaimana bu Kamu dapat Ada pemandangan Gak itu Di dalamnya Dapat Masuk gak kamu Iya masuk Tapi Kalau gak ke atas Kalau pas masuk Ngeliat pemandangan laut Oh Enggak Itu harus ke atas Kayaknya Kalau di lantai atas Kelihatan sih Gue kayaknya Kalau di bawah Enggak Ya Rame banget Kemarin Nah Terus Apa namanya Sebelah itu Ada vila berkat Sama balangan Itu aku gak tau Apakah satu owner Apakah enggak Karena dia dulu Dimanage oleh Vila yang aku Ada disitu Ada vila Apa ya Apa ya Sama Dia jadi satu Sama vila Satu 101 Vila berkat Vila balangan Vila Ladisa Vila 101 Dimanage Jadi satu Tapi sekarang Dia managenya sendiri Nah since Dia ini bertiga kan Jadi kayak Dampingan gitu Sebelah-sebelahan Aku kayaknya sih Owner gitu Vila berkat Ladisa sama Balangan ini I see Oke tapi yang vila Sebelah-sebelahnya itu Semua untuk disewakan Apa ada yang ditinggalin Disewain bu Karena sebelahnya Lagi kosong Oh I see Dapat masuk yang vila Sebelah gak Mana bagusan Gak bisa masuk bu Karena Dikunci Dan gak ada yang jaga Oh I see Oke Berarti kontak yang Yang sebelah Belum dapet ya Sebelah-belah Belum dapet Oke The best ini Contact Pak Muin dulu Oh Tapi ini Kamu udah ada Not open for monthly Itu kayaknya Bukan vila ladisa Yang itu deh mo Vila ladisa yang satu lagi Hah? Yang satu lagi itu Aku salah update Vila Salah kamar lah Udah aku delete Kamu udah aku delete Oke Yang mana? Itu vila ladisa Yang atas Yang S nya 2 Oke Wait Oh Ladi Sat Siap Wih gak keluar lah dia Itu mo Itu mo Yang Di atas Ini Ya Itu Ya kan ya Ini yang gak Mandli Yap Yap Itu yang gak Mandli Oke udah update ya Soalnya Ini ku lemon Enggak ke load Yap Udah aku update kok Oke Siap Oke Padisa itu Jadi sekarang Simon 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 itu Satu Vila 3 Bedroom 4 Kitchen Rice Night Balangan Seaview Vila Balangan View Oh ini yang Sebelah-sebelah Ini Oh Sama Vila Radisa Berarti sama itu juga ya Tadi saya yang satunya lagi Yang sebegahan itu I see Oke Oke Doki Terus Vila Kampal Vila Campal Vila あれ Ada pertanyaan Mungkin Vila Simon gak ada ya Sama sih Kurang Oke Vila Campal Vila Vila Campal Itu Harganya belum tahu, karena ibunya, ibu windanya sedang di luar kota jadi di sebelah itu lagi konstruksi untuk tambah bangunan pila, tapi belum tahu itu apakah mau disewakan atau mau dimiliki pribadi nah, untuk yang macam panya sendiri, itu sekarang itu informasi dari tukangnya sih katanya sedang disewakan di sebelah itu, yang sudah dibangun itu gitu dan yang konstruksi ini dia belum tahu untuk apa, jadi ibu windanya sudah kontak, itu ownernya sendiri yang punya pila campah oh, pila yang under construction itu sama owner dengan pila campah gitu ya, informasi dari tukang yang disitu ya, yang ngerjain, karena cuma mereka yang bisa aku tanyain, security gak ada oke go, berarti ini kamu harus follow up yang existing campah itu, tamunya bulanan atau tahunan atau gimana gitu terus yang sebelah itu mau disewakan apa pakai pribadi yaudah, berarti sekalian kamu pulang dua-duanya ya siap ada lagi ini kartika homestay gak qualified karena kita gak nyari guest house ya oke bagus tapi gak tahu masuk lewat bagus kayak, oh fasilitas lengkap pikir bisa dimanage dia punya toko sembako bu sebelahnya lonernya itu sama super market gitu ngerti ngerti cuman kita gak ada demand kita punya guest house lebih leguri dari ini dijualnya itu murah meriah 2.500.000 sebulan gak laku juga itu ada sharing kitchen ada pool juga cuma gak laku semua orang gak mau ngumpul gitu loh ya musim covid ini oke oke bu nanti siapa tahu depannya kalau ngorman lagi ya tapi untuk sementara belum ya nah kalau ini adalah lumbung ini juga gak qualified karena dia gak ada living room gak ada ini apa dia guest house dan lagian di daerah sini itu banyak banyak kalau pagi-pagi ayam ribut apalagi lumbung itu pasti tamunya komplim terus ini gak qualified bawahnya istana ipso istana ipso itu adalah aku pernah kerja sama-sama onernya dulu nah karena ada project dia dia tutup semua propertinya dia punya beberapa properti di bukit nah ini ini gak qualified juga karena dia gak jalan tutup udah ditelepon tadi mau udah oke dan ini gak bisa operation as a formula afraid bela karena onernya tinggal disitu oke oke itu aja yang dari lead-nya si bill nah bill dari apa yang kita jabarkan dari kita evaluasi what do you learn from this session mau bahas yang terakhir bu ocean villa tapi udah bu infoin juga ada tambahan tadi di grup ocean villa nanti mungkin bisa ditambahkan ya itu yang punya bu lefina nanti dia 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 available banget untuk sewa per malam per bulan dan per minggu untuk sekarang dia lebih itu cardnya dimana ya itu baru itu baru banget ini yang terlaku masukin ke card di whatsapp oh oke oke belum berarti ya itu bu jadi kalau bisa di naik naik ke atas itu langsung bisa ngeview pantai gitu dari atas oh iya oke 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 yaudah oke nah mungkin kedepannya kalau umpamanya kamu punya kayak selling point sendiri setelah masih review itu kasih deskripsi sedikit ya ya bu nah aku bagi pertanyaanku yang tadi dari session yang kita lakukan untuk apa yang kamu masukkan apa yang kamu dapat di situ oke pertama harus bisa dapat kontak dan menanyakan availability-nya apakah misalnya dalam satu minggu itu availability-nya atau tidak begitu dan di upcoming weeks itu apakah ada reservasi atau tidak habis itu ya lebih ke situ itu sibuk ya iya iya sama yang kamu penting sih itu yang kalau gas house sama nggak ada living room sama kitchen sama pool itu nggak laku sementara biar kamu nggak waste time ya oke oke itu aja terus Aldo ada pertanyaan ke Bill atau Bill ada pertanyaan ke kita mungkin belum ada sibuk setelah ada masukan ini jadi saya lebih selektif nanti memilih bilanya terima kasih habis itu udah sih bu ada beberapa juga yang saya sudah nggak masukin ada beberapa juga karena sepertinya tidak qualified seperti yang bilang jadi aku yang mencari yang biar bisa kalau aku yang dijangkau gitu oke ya jadi villa yang selling itu good location good price sama good interior oke jadi istilahnya kayak looking good gitu lah gitu lah kayak kalau kamu ada infek baru buka pintu oh wow gitu kalau umpamanya lokasinya agak daun it have to be have selling point either good price or good location or good villa salah satunya masih oke gitu kalau tiga-tiganya enggak yaudah jadi kamu harus memposisikan dirimu itu sebagai tamu kalau aku nemu kayak gini aku jadi tamu apa mau gak gitu ya mau gak gitu soalnya kita kan nyariin tamu jadi kita selalu akan memikirkan what is the customer need it's not what the owner want what we want always refer to what guest need gitu oke oke mas oke lah thank you so much ya bill ya hopefully it's working out dan pilih-pilih yang kamu dapat nanti kejual cepat biar biar ada lah imbalannya gitu kalau up tuh mas yang saya suka mas itu aku pertama kali langsung jatuh cinta sih karena siap siap itu harus kasih apa kalau kamu jatuh cinta sebagai guest jadi nanti guest yang lain juga jatuh cinta jatuh cinta bersama lah kita lah sudah ya itu aja dan have a lovely evening oh ya billy